Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan unboxing dan mereview satu unit sepeda skuter ya, skuter pedal nah ini yang pedal ya yang dipancar gini bukan listrik, nah seperti apa langsung kita unboxing ya ini harus dirakit dulu teman-teman jadi saya dibantu dengan suami saya akan merakitnya oke, ini ya ini kelengkapannya seperti ini pedalnya ada dua ini besi ya bahannya ini besi, terus yang di bagian sini ini plastik ya plastik tebal ini gak ada buku petunjuknya ya teman-teman, jadi harus merakit sendiri nah ini itu setirnya nah kayak gini ya ini belnya ya disini nanti dipasang sendiri nah terus ini ini badannya ya sama roda di bagian belakang ini ada dua rodanya ini terbuat dari karet ya bukan apa bukan bukan bat lumayan berat ya terus ini roda bagian depan nah ini nah ini terus ini dapat kunci L langsung aja kita rakit ya disini saya tunjukkan cara pasangnya gampang banget teman-teman ya kunci L nya kita ambil kemudian kita pasang dulu yang roda bagian depan nah ini kita ambil bagian kancingan yang atas aja jadi yang bawah itu biarkan aja disini kan ada empat penutup ya jadi yang di bawah kita biarkan aja nah seperti ini ini kan ada penutup yang ini ada bagian gotri lingkaran ini ya ini kita tutup seperti ini menghadap ke atas terus kita masukkan bagian bodinya seperti ini ya nah kemudian kita tutup dengan yang bagian atas seperti ini kita masukkan kita masukkan gotri nya juga terus kita tutup seperti ini kita kencengin udah kenceng baru ini kita kasih ini nah ini kita kendorkan dulu pakai kunci L disini ya ini kita kendorkan dulu ini kita pasang dulu biar tau kenceng gak ya ini kita pasang kita nah ini ini kita ambil ya kita ambil ini terserah mau dipakai kanan atau kiri ya tapi ini sebelah kiri terus ini nah setelah bagian atas kita langsung ke leher bagian bawah ya kita cuman kendorkan aja kemudian dipasang disini menggunakan kunci L yang dibawa ini menggunakan kunci L yang dibekali di kardusnya tadi ya nah seperti ini teman-teman kita tinggal kencangkan aja nah ini harus bener-bener kencang ya biar gak copot untuk mengutarnya untuk mengencangkan searah jarum jam ya kita putar ke kanan seperti ini nah ini sudah lumayan kencang ini teman-teman ya nah setelah kencang kita pindah ke bagian pedalnya ya nah disini kita buka dulu karena kuncinya dipasang disini kita harus ambil dulu ini apa namanya mur bautnya ya bautnya yang ada di pedalnya ini nempel disini kita ambil dulu jadi kita buka dulu dengan putar berlawanan arah jarum jam nah kemudian kita pasang di sisi sebelah kanan pasang sayap sebelah kanannya seperti ini kita masukkan dulu pipanya nah seperti ini kalau sudah pas sudah pas pas kayak ini kita tutup dengan kuncinya tadi ya baut yang L tadi ya seperti ini guys jadi gampang banget teman-teman ya pasti bisa untuk cara pasangnya pasti bisa dilakukan sendiri di rumah ya gak perlu ke bengkel ini gampang banget nah untuk yang sebelah kirinya juga sama caranya seperti ini kalian tinggal copot lagi baut penguncinya kemudian dipasang seperti yang sebelah kanan ini ya nanti ini saya skip karena caranya sama nah ini biar tinggi ya untuk meninggikan kita tekan terus ini diginikan oke ini biar tinggi nah ini dia ya penampakan setelah dirakit seperti ini skuternya jadi ini skuternya lumayan tinggi ya teman-teman cocok untuk anak usia 3 sampai 12 tahun masih bisa dan beban maksimalnya itu 80 kg seperti ini ya oke bagi teman-teman yang berminat linknya sudah saya tuliskan di deskripsi jangan lupa dukung terus youtube channel saya dengan cara share like dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya selamat menikmati selamat menikmati